bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabat kesemuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan subscribe channel yang paling mantap ini kawan ini berodat viral sebuah video ya dari demokrasi yaitu geger viral video ya injak-injak bendera merah putih dan tuding itu hasil merampas dari belanda, coba selengkapnya saya bacakan disini dari demokrasi news kawan ya seorang pria melakukan tindak pelecehan serta pengecaman terhadap bendera merah putih sampai dengan nekatnya membuangnya ke lantai tak hanya itu pria tersebut pun tampak menginjak-injak bendera merah putih sambil melayangkan umpatan-umpatan yang keluar dari mulutnya tindakan pria itu pun menjadi viral lantaran video yang diunggah oleh akun tiktok at iskandarsulkarnain50 itu dibagikan ulang oleh twitter at yusuf underscore dumdum pada 20 oklari 2023 dalam video terlihat pria tersebut melontarkan perkataan yang merendahkan terkait bendera merah putih jadi ini yang kamu bangga-banggakan lihat nih ini yang kamu bangga-banggakan yang kamu bangga-banggakan peristiwa surabaya segala macam kata pria tersebut sambil menginjak-injak bendera merah putih kata pria yang tidak diketahui identitasnya tersebut dalam video yang dikutip harianhaluan.com Rabu 22 Februari 2023 dari akun twitter at yusuf underscore dumdum pria itu lantas menuding bahwa bendera merah putih bukan murni hasil dari Indonesia melainkan hasil merampas dari Belanda kemudian pria itu memasukkan bendera merah putih itu ke dalam tong sampah sambil bercelote kalau mau dihargai maka buatlah bendera sendiri mau minta dihormati mau minta dihargai peristiwa surabaya segala macam apa apaan tuh bohong aja kamu bikinlah bendera sendiri gak usah ngambil bendera orang itu bendera Belanda tahu hujarnya yusuf berpendapat bahwa pria tersebut sama sekali tidak mengetahui bahwa dibalik bendera merah putih ada jeripaya banyak pihak yang mengorbankan nyawa dan darah biadab dia gak tahu bahwa ada darah dan nyawa dibalik berkebarnya merah putih dia gak sadar bisa ini karena jasa kejuan demi merah putih tulis twitter at yusuf dundum lantas video itu tampak membuat gram organet sehingga banyak yang komentar terkait tindakan yang kurang menyenangkan tersebut kirim alamat dan data lengkapnya biar kami yang kasih salam olahraga komentar organet orang kalau dari kecil sampai tua hidup miskin memang cenderung kecewa ke negara begini jadinya ungkap organet Indonesia punya banyak pulau-pulau yang tak berpenghuni kumpulkan orang-orang macam gini dalam pulau tersebut bangun pulau tersebut untuk menopang kehidupan mereka bisa buat tes latihan militer kita uji kekuatan daya ledak dunal misalnya timpal warganet ini ada videonya kawannya jadi ini juga ada ini coba saya perlengarkan videonya dulu jadi ini yang kamu bangga-bangga kan kok bakar di belakang ini 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 yang kamu bangga-bangga kan lihat nih ini yang kamu bangga-bangga kan lihat nih kamu bangga-bangga kan kok bakar lagi belakang ini ini yang kamu bangga-bangga kan lihat nih ini yang kamu bangga-bangga kan kau lihat gak lihat baik-baik yang kamu bangga-bangga kan jadi kebanyakan nah jadi itu kawan jadi bapak ini lempar-lepar bendera itu ya mungkin dia belum apakah belum tahu sejarah bendera merah putih ya atakah mungkin dia punya sejarah sendiri terkait bendera kebangsaan ya mungkin dia melihat pada saat bendera Belanda dikibarkan ya karena bendera Belanda dikibarkan di ya gudung Yamato ke apa dimana itu kemudian warga di situ ya di Surabaya naik banjat kemudian bendera Belanda dibuang putihnya sisera merah putih nah mungkin dengan itu dia berpikir bahwa itu adalah bendera Belanda yang hanya dibuang apanya birunya nah padahal pada tanggal 17 Agustus 1945 sudah ada bendera merah putih 17 Agustus 1945 sudah ada bendera merah putih ini kawan sedangkan peristiwa yang terjadi di Surabaya itu adalah setelah 17 Agustus 1945 jadi bendera kita sudah ada bukan bendera Belanda yang dibuang birunya kemudian setelah itu kita pakai bukan ya kan peristiwa yang di Surabaya itu kan 10 November 1945 sedangkan kita 17 Agustus sudah ada merah putih nah sebelum 17 Agustus pun sudah ada merah putih bendera itu jadi mungkin Bapak ini kurang jauh kurang jauh bermainnya kurang jauh bertanya kurang jauh cara belajarnya sejarah nah itu jadi bendera merah putih sudah ada sebelum bendera Belanda itu disobek di Surabaya itu jadi tidak meniru-niru jadi bendera merah putih ya bendera buatan asli Indonesia itulah bendera kebangsaan kita nah tidak tahu ini Bapak ini siapa namanya dan tinggal dimana mudah-mudahan Bapak ini menyadari kesalahannya kalau dia tidak sadar itu berbahaya karena dia masih berpikir bahwa bendera merah putih adalah hasil rampasan bendera Belanda yang cuma dibuang bendera birunya warna birunya saja kacau lah cara berpikirnya begini kacau kawan ini kawan yang mudah-mudahan tidak terulang lagi baik dan videonya kawan merah putih NKD harga mati berpikirnya berpikirnya berpikirnya